Para penonton yang baik, tolong bantu channel Nasib dan Hoki agar semakin berkembang, dengan cara kasih like, komen, dan subscribe. Saya doakan agar rejeki Anda senantiasa mengalir seperti air sepanjang tahun. Amin. Primbon Jawa merupakan sebuah kepercayaan turun-temurun yang berisi kecocokan seseorang dengan weton tertentu, jodoh dan watak seseorang. Weton adalah bagian sangat penting dan mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Sejak dulu sudah dikenal jika masyarakat Jawa suka mengaitkan weton di kelahiran untuk melakukan sesuatu. Mulai dari membangun rumah tangga, pasangan hidup, pernikahan, bepergian, hingga bercocok tanam. Dengan melihat weton, masyarakat Jawa juga bisa menilai sifat dan karakter seseorang yang ada di sekitar mereka. Setiap weton memiliki makna ditinjau dari sudut pandang watak, perilaku, perbuatan, dan sikap seseorang. Sangatlah penting untuk memilih pasangan yang memiliki sifat baik, setia, dan bertanggung jawab. Primbon Jawa bisa dijadikan petunjuk mengenai karakter pasangan yang kurang baik dan sulit diajak menjalin rumah tangga. Berikut ini akan kita bahas mengenai 4 weton pria dan 7 weton wanita yang dinilai gampang selingkuh dan tidak setia terhadap pasangannya berdasarkan kitab Primbon Jawa. 4 weton pria tersebut antara lain adalah 1. Saptupon Jika Anda berpasangan dengan pria yang memiliki weton ini, maka harus berhati-hati, karena pria ini biasanya memiliki sifat mata keranjang dan suka menggoda wanita. Jika tidak bisa menahan diri ia akan cenderung suka selingkuh saat menjalin rumah tangga. Pria Saptupon ini suka berbagi dan memberi, namun sikap baik ini justru membuat wanita suka menggodanya. 2. Selasa Wage Weton Selasa Wage juga memiliki sifat yang suka jelalatan dan tergoda wanita lain. Namun untungnya, pria dengan weton ini cepat sadar apalagi jika sudah memiliki istri dan anak. 3. Kamis Legi Pria dengan weton ini memiliki niat kurang baik dan mudah tergoda wanita cantik. Walaupun begitu, sikap jelalatannya ini hanya pembawaan dan sebenarnya ia sangat perhatian kepada istri. 4. Jumat Legi Pria yang weton Jumat Legi juga berpotensi menjadi pria mata keranjang. Tetapi, sebenarnya pria ini hanya suka melihat saja dan ia mudah sadar dan ingat dengan tanggung jawabnya kepada keluarga. Dan berikut ini adalah 7 weton wanita yang gampang selingkuh dan tidak setia terhadap pasangannya. 1. Sabtu Pahing Wanita yang lahir pada Sabtu Pahing memiliki dua watak berkebalikan yang sama-sama kuat. Mereka bisa bersikap baik, namun sebaliknya juga bisa bersikap sangat buruk. Jika sekali saja disakiti, mereka akan membalas dengan lebih kejam. Untuk itu, mereka tak akan segan untuk berselingkuh dengan pria lain saat merasa disakiti oleh pasangannya. 2. Selasa Kliwon Weton Selasa Kliwon terkenal memiliki watak sangat keras kepala. Mereka cenderung susah dilawan dan tidak taat pada suaminya. Hal ini membuat pasangannya harus banyak-banyak bersabar dan mengalah. Sebab, bila dilawan mereka tidak akan segan untuk berpaling pada pria lain. Wanita yang lahir pada weton ini juga sayangnya sangat mudah tergoda rayuan lelaki meski telah memiliki suami. 3. Selasa Pahing Wanita yang lahir pada Selasa Pahing bisa dibilang cukup genit. Mereka memiliki naluri yang amat kuat untuk menggoda pria. Secara fisik, mereka gemar memamerkan lekuk tubuhnya dengan pakaian seksi. Selain itu, mereka juga sering berdandan pada banyak kesempatan untuk menarik perhatian pria lain. Soal kesetiaan, mereka tergolong sangat buruk. Sebab, naluri ingin menggoda itu seringkali membuatnya lupa diri dan lupa pada pasangannya. 4. Kamiswage Wanita yang lahir pada Kamiswage memiliki sejumlah kelebihan dan watak baik yakni sangat mandiri dan murah rezeki. Sayangnya, kemandirian itu seringkali membuatnya merasa tidak butuh bantuan orang lain. Lebih parahnya lagi, terkadang mereka merasa lebih unggul dari suaminya. Pada beberapa kasus, mereka cenderung mudah tidak puas terhadap suaminya, sehingga sering tergoda untuk selingkuh. 5. Minggu Pahing Wanita yang lahir pada Minggu Pahing memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat. Mereka tidak takut akan tantangan dan senang mencoba banyak hal. Kepercayaan dirinya itu juga yang membuatnya sangat mudah bergaul dan beradaptasi dalam lingkungan baru. Sayangnya, kepercayaan diri yang terlalu tinggi itu juga membuatnya mudah menyepelekan suaminya. Alhasil, mereka akan berpaling pada pria lain yang dianggap lebih baik. 6. Seninpon Wanita yang lahir pada Seninpon cenderung mudah goyah dan tidak teguh pada pendiriannya. Setiap merasa kecewa atau tidak puas pada suaminya, dia akan memikirkan banyak hal yang menggoyahkan rasa cintanya. Selain itu, dia mudah melirik pria lain dan tidak puas dengan satu pasangan. Watak buruk itulah yang membuatnya mudah berselingkuh dengan pria lain. 7. Kamis Legi Wanita yang lahir pada Kamis Legi memiliki watak yang mudah tersinggung. Dalam hubungan asmara, mereka juga mudah tersinggung pada suaminya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Rasa mudah tersinggung itu membuatnya ingin memiliki hubungan dengan pria lain yang menurutnya lebih baik. Selain itu, dalam kasus tertentu, mereka juga cenderung kurang taat pada suaminya. Bila sudah berselingkuh, mereka akan sangat menikmati perselingkuhan itu. Demikianlah ramalan primbon Jawa mengenai weton laki-laki dan perempuan yang dianggap tidak bisa setia terhadap pasangannya. Video ini hanyalah buatan manusia biasa, tiada yang paling mengetahui selain Tuhan yang Mahasa. Terima kasih telah menonton!